Ini adalah ilmu baru yang belum pernah diterapkan oleh para petani dimanapun ya Setelah kita tebarkan absorbentnya tadi ke dalam media tanam Kemudian setelah kita kocor itu absorbentnya akan mengembang seperti ini ya Nah bentuknya seperti gel para sahabat dani semua Nah gel ini isinya air ya para sahabat dani semua yang Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat dani semua dimanapun berada Semoga kita tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan diberikan rezeki yang melimpah Dan selalu diberi kesuksesan di dalam apa yang kita usahakan dan kita cita-citakan Nah para sahabat dani semua langsung saja di video kali ini akan saya bagikan Bagaimana cara saya agar supaya pada saat musim kemarau Musim kekeringan seperti ini Tanaman kita tidak layu Dan juga tanaman kita tidak kekurangan air Yang sehingganya kita bisa lebih menghemat air ya Untuk kebutuhan tanaman kita Nah coba lihat para sahabat dani semua Jadi walaupun sekarang ini sekitar jam 12-an Tanaman saya tetap segar ya Daunnya tidak layu Jadi kuncinya akan langsung saya bagikan kepada para sahabat dani semua Jadi ilmu ini adalah ilmu baru Yang belum pernah diterapkan oleh para petani dimanapun ya Para sahabat dani semua Jadi apa kuncinya Mari ikuti videonya Dan jangan lupa untuk menekan tombol like Subscribe dan juga komentar Serta share video ini agar supaya lebih bermanfaat lagi ilmunya Oke lanjut saja kita menuju ke inti dari pembahasan pada video ini Nah para sahabat dani semua Jadi untuk lebih menghemat air Dan juga agar supaya tanaman kita tidak layu dan tidak kekeringan pada saat musim kemarau seperti ini Jadi kuncinya ada pada benda ini ya Para sahabat dani semua Ini adalah bentuknya seperti gel Dan ini mampu mengunci air ya Jadi airnya tidak mudah menguap dan juga tidak hilang pada media tanam Sehingganya kebutuhan air pada tanaman kita tetap tercukupi Walaupun kita hanya memberinya dalam jumlah yang sedikit dan juga cukup 5 hari sekali ya Para sahabat dani semua Atau paling cepat 3 hari sekali kita baru mengoconnya Jadi kuncinya ada di sini Jadi semua tanaman saya Baik yang ada di polybag Ataupun yang saya tanam di media tanah langsung Itu ketika musim kemarau Itu saya tebari bahan ini ya Para sahabat dani semua Jadi bahan ini adalah Berupa absorben ya Para sahabat dani semua Jadi absorben itu adalah salah satu bahan yang mampu Menyerap air kemudian mengunci Jadi air itu tetap berada pada media tanam Jika kita campurkan pada media tanam Kemudian ketika tanaman kita membutuhkan pada saat fotosintesis Itu tanaman kita langsung mencarinya Ataupun menyerap pada sekitar absorben ini Nah para sahabat dani semua Jadi untuk absorbennya Saya menggunakan pempes ini ya Para sahabat dani semua Jadi kebetulan anak saya masih menggunakan pempes Kemudian saya baca bahannya itu apa sih Kok bisa pempes itu mengunci air Kemudian tidak mudah keluar airnya ya Makanya saya lihat bahannya Nah ternyata bahannya adalah Absorben ya Para sahabat dani semua Ada absorbennya Makanya kebetulan sekali Karena ini bahannya absorben Makanya saya berinisiatif untuk Menggunakan Pada media tanam saya Agar supaya air yang saya kocorkan Itu tidak mudah menguap ya Para sahabat dani semua Dan tidak mudah hilang Sehingganya Ini bisa lebih menghemat kebutuhan air Dan juga Tanaman kita tetap segar-segar ya Para sahabat dani semua Tidak mudah layu Jadi walaupun Pada saat cuaca panas seperti ini Jadi tanaman kita tetap Terpenuhi kebutuhan airnya Untuk proses fotosintesis ya Jadi ini adalah Bahannya Absorben ya Para sahabat dani semua Kemudian untuk caranya Itu sangat mudah sekali ya Jadi bukan pempesnya Yang kita masukkan disini Tapi yang kita ambil Yang kita tebarkan di media tanam Yaitu Bahan absorbentnya saja ya Para sahabat dani semua Jadi caranya Seperti ini Cukup mudah sekali Nah para sahabat dani semua Jadi yang pertama Kita keluarkan dulu Pempesnya ya Ini saya memakai Pempes yang masih baru Jadi yang kita ambil Yaitu Absorbennya yang ada Di dalam ini ya Para sahabat dani semua Jadi Yang kita gunakan Yang Di dalamnya ini Nah putih-putih ini ya Para sahabat dani semua Kita ambil Kita masukkan dulu Ke dalam Wadah mangkok Seperti ini Nah jadi kita ambil Absorbennya ini Jadi cukup mudah sekali Nah ini seperti Pasir itu ya Para sahabat dani semua Jadi Bahannya seperti pasir Dicampur sama Kapas ini Kalau tidak salah Jadi kita ambil dulu Absorbennya Nah kemudian Setelah kita Keluarkan semua Bahan absorbennya ini Ini sudah bisa langsung Kita aplikasikan Ke tanaman kita Untuk cara pengaplikasiannya Kita tinggal Sedikit mengais Di bagian media tanam Kemudian Absorbennya Kita masukkan Setelah itu Kita timbun Menggunakan Tanah Baru Seperti itu ya Para sahabat dani semua Jadi untuk cara Pengaplikasiannya Juga cukup Mudah sekali Dan juga Sangat hirit sekali Para sahabat dani semua Jadi Satu pempes ini Bisa untuk Dua puluhan tanaman ya Para sahabat dani semua Jadi nanti Ketika kita Aplikasikan Absorben ini Kemudian kita Kocor Nanti airnya Itu akan Terserap oleh Absorben Kemudian terkunci Di dalam media tanam Sehingganya Tanaman kita Ketika Proses fotosintesis Itu Tidak kehabisan air ya Nah para sahabat dani semua Jadi setelah kita Tebarkan Absorbennya tadi Ke dalam media tanam Kemudian setelah kita Kocor Itu absorbentnya Akan mengembang Seperti ini ya Nah bentuknya Seperti gel Para sahabat dani semua Nah gel ini Isinya air ya Para sahabat dani semua Yang sehingganya Media tanam kita Itu tetap lembab Yang sehingganya Perakaran dari tanaman kita Pada saat fotosintesis Itu akan Menyerap air Yang ada di Absorben Yang kita tebarkan tadi Jadi seperti ini Jadinya para sahabat dani semua Nah oke ya Para sahabat dani semua Jadi semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk para sahabat dani semua Baik yang menanam Di media tanam polybag Ataupun Yang ditanam di lahan Jadi Agar supaya Kita lebih mengemat air Dan juga tanaman kita Tetap sehat Tetap Segar Tidak layu Walaupun pada saat Cuaca kekeringan Seperti ini Tidak pernah terjadi hujan ya Sudah hampir satu bulan Tidak ada hujan Tapi tanaman kita Tetap Sehat ya Jadi walaupun Sekarang ini Sekitar jam Sebelas Kalau tidak salah Ataupun jam Sengah dua belas Biasanya Tanaman itu Sudah mulai layu ya Karena kekurangan air Tapi Lihat sendiri Para sahabat dani semua Alhamdulillah Tanaman saya tetap Daunnya tidak layu ya Jadi saya menggunakan Pempes Yang Mampu Mengunci air ya Kemudian Airnya ini Bisa siap Digunakan Untuk tanaman kita Pada saat Protosintesis Oke Semoga bermanfaat Dan saya airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati